bismillahirrohmanirrohim ta'adil fi'ali waluzumuhu bermula ini adalah bab menjelaskan fi'il muta'adi dan fi'il lazim secara pengertian fi'il muta'adi itu adalah fi'il yang bisa sampai kepada mafulbih tanpa bantuan huruf jer seperti contoh doroba zaidun amron doroba memukul siapa zaidun zaid amron terhadap amr lafaz doroba bisa sampai kepada amron bisa memiliki lafaz amron yang berkedudukan sebagai mafulbih tanpa butuh bantuan huruf jer berarti doroba ini adalah fi'il muta'adi karena dia bisa sampai kepada mafulbih tanpa bantuan huruf jer kalau fi'il lazim adalah fi'il yang bisa sampai kepada mafulbih dengan bantuan huruf jer seperti contoh jalasa zaidun alal kursiyi jalasa duduk siapa zaidun zaid alal kursiyi di atas kursi lafaz jalasa ini adalah fi'il lazim kenapa? karena dia bisa sampai kepada lafaz al kursiyi yang berkedudukan sebagai mafulbih dengan bantuan ala yang merupakan huruf jer dan nanti ala ini huruf jer yang faedahnya adalah takdiyah takdiyah itu adalah faedah yang membantu fi'il lazim bisa punya mafulbih atau bisa sampai pada mafulbih gitu itu fi'il lazim atau fi'il lazim itu fi'il yang sama sekali tidak bisa sampai kepada mafulbih seperti contoh koma zaidun koma telah berdiri siapa zaidun zaid koma ini tidak bisa sampai kepada mafulbih sama sekali baik secara langsung atau dengan bantuan huruf jer dia tidak bisa sampai kepada mafulbih itu perbedaan pengertian antara fi'il lazim dan fi'il muta'adi alamatul fi'il lil mu'anda antasilah gairi masdarin bihi nahu amil alamatul fi'il lil mu'anda bermulatanda fi'il muta'adi antasilah adalah bertemu apaha gairi masdarin hak yang kembali pada selain masdar bihi dengan fi'il muta'adi nahgu amilah seperti contoh amilah maknanya berbuat atau mempekerjakan nah tanda dari fi'il muta'adi adalah dia bisa bertemu dengan hak domir yang marjiknya adalah selain masdar yang marjiknya adalah mafulbih gitu contoh semisal kalau dalam nazim amilah ya kita ucapkan kita ucapkan zaidun alim tuhu zaidun amil tuhu zaidun bermula zaid itu amil tuhu mempekerjakan siapa saya terhadap zaid hu'nya ini amil tuhu hu'nya ini bertemu dengan lafaz amilah dan hu'nya ini marjiknya adalah lafaz zaidun yang dimana zaidun ini bukan masdar sehingga karena amilah bisa bertemu dengan hak domir yang kembali pada selain masdar maka dia adalah fi'il muta'adi itu tanda dari fi'il muta'adi atau contoh yang lain zaidun akrom tuhu zaidun bermula zaid itu akrom tuhu memuliakan siapa saya terhadap zaid akroma ini bertemu dengan lafaz hu' bertemu dengan domir hu' yang dimana hu'nya ini kembali kepada zaid dan zaid ini bukan masdar ya sehingga karena hu'nya ini kembalinya bukan kepada masdar kedudukan hu' ini sebagai mafulbih gitu gitu ya kalau seandainya ada hak domir yang marjiknya kepada masdar maka kedudukan hak domirnya itu menjadi masdar atau maful mutlak namanya karena kalau seandainya ada fi'il yang bertemu dengan hak domir tapi hak domirnya ini kembali kepada masdar maka hak domirnya ini berkedudukan sebagai masdar dan apabila hak domirnya berkedudukan menjadi masdar ini bisa bertemu dengan fi'il mutaadi ataupun fi'il lazim seperti contoh kalau bertemu dengan fi'il mutaadi ad-dorbu 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 memukul siapa saya dengan pemukulan zaidan terhadap Zain ad-dorbu 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 yang dimana hu'nya ini kembali kepada lafaz ad-dorbu yang dimana ad-dorbu ini adalah masdar karena hu'nya kembali kepada lafaz ad-dorbu Maka hu-nya ini berkedudukan sebagai maful mutlak Dan kebetulan ini adalah hak domir yang bertemu dengan doroba yang filmu tadi Dia juga bisa bertemu dengan filazim Seperti contoh Al-qiyamu kum tuhu Al-qiyamu bermula berdiri Itu kum tuhu berdiri siapa saya dengan Al-qiyamu Lah, lafaz kum ini adalah filazim Dia bertemu dengan domir hu Ini bisa Karena domir hu-nya ini kembali kepada lafaz al-qiyamu Marjiknya domir hu adalah lafaz al-qiyamu Yang notabene adalah masdar Karena begitu maka hak domir-nya berkedudukan sebagai masdar pula Gitu Sehingga kalau seandainya ada fi'il yang bertemu dengan hak domir Yang dimana hak domir-nya ini marjiknya adalah masdar Maka status hak domir-nya adalah menjadi maful mutlak Atau menjadi masdar Karena statusnya sebagai maful mutlak Maka dia bisa bertemu dengan fi'il lazim Ataupun fi'il muta'adi Gitu Yang bertemu dengan fi'il lazim Seperti contoh Al-qiyamu kum tuhu Yang bertemu dengan fi'il muta'adi Contohnya Ad-dorbu dorob tuhu zaidan Tapi kalau seandainya hak domir-nya ini kembali pada selain masdar Yang membuat hak domir-nya ini menjadi maful bi Otomatis Ia hanya bisa ditemui oleh fi'il muta'adi Sebab yang namanya fi'il muta'adi Seperti yang di awal Adalah fi'il yang bisa bertemu dengan maful bi secara langsung Tanpa ada bantuan huruf jer Sedangkan fi'il lazim Dia tidak bisa sampai kepada maful bi Kecuali dengan bantuan huruf jer Atau dia tidak bisa sama sekali sampai kepada maful bi Gitu Sehingga Ketika ada fi'il yang bertemu dengan hak domir Yang status hak domir-nya ini maful bi Karena dia tidak kembali kepada masdar Maka itu menjadi tanda Kemuta'adian sebuah fi'il Gitu Kemudian Fansib bihi mafulahu inlam yanub anfa ilinahu tadabartul kutub Fansib nasobkanlah siapa kamu Bihi dengan fi'il muta'adi Maf'ulahu terhadap mafulnya Inlam yanub jika tidak menggantikan apa maful Anfa ilin lari fa'il Nahu contoh Tadabartul kutubah Tadabartu berfikir siapa saya Al-kutubah terhadap kandungan kitab-kitab Nasobkanlah maful bih dengan amil berupa fi'il Jika maful bih ini tidak menggantikan fa'il Seperti contoh tadabartul kutubah Tadabartu, tadabbaroknya ini adalah fi'il muta'adi Tuknya adalah fa'il Al-kutubah adalah maful bih Nah, al-kutubah ini wajib nasob Karena kedudukannya sebagai maful bih Dan yang menasobkan al-kutubah adalah fi'il Yakni tadabbarok Gitu Dan maful bih ini dibaca nasob Selagi dia tidak menggantikan fa'il Kalau seandainya dia menggantikan fa'il Ya nanti wajib dibaca rova Nanti kedudukannya bukan menjadi maful bih lagi Tapi menjadi naibul fa'il Seperti babi yang sebelumnya Contoh Doroba, Zaidun, Amron Kemudian Zaidun yang seterusnya sebagai fa'il dibuang Amron yang kedudukan sebagai maful bih Ini menggantikan peran Zaidun yang dibuang Peran fa'il yang dibuang Dan membuat Amron terbaca rova Sehingga menjadi duriba Amrun gitu Dan perlu diketahui bahwa Seperti yang sebelumnya dibahas Bahwa yang namanya fi'il muta'adi Ini ada kalanya punya satu maful Seperti contoh Doroba, Zaidun, Amron Doroba ini hanya punya satu maful Ada juga yang punya dua maful Seperti contoh Ato, Zaidun, Amron, Dirhaman Ini Ato punya dua maful Dan dua maful ini Ada kalanya berasal dari Mubtada dan Nohobar Ada kalanya tidak berasal dari Mubtada dan Nohobar Kalau contoh Ato, Zaidun, Amron, Dirhaman Ini Amron, Dirhamannya ini Tidak berasal dari Mubtada dan Nohobar Kedua mafulnya bukan berasal dari Mubtada dan Nohobar Ada juga fi'il yang punya dua maful Atau yang muta'adi pada dua maful Tapi dua maful ini asalnya adalah Mubtada dan Nohobar Seperti dalam bab Zona Dan saudari-saudarinya Contoh Zonantu, Zaidan, Ko, Iman Lafad Zaidan dan Ko, Iman Yang berkedudukan sebagai Maful pertama dan maful keduanya Lafad Zona Ini asalnya adalah Mubtada dan Nohobar Kemudian ada fi'il muta'adi yang Muta'adi pada tiga maful Yakni seperti Lafadz A'lama Kemudian Aro Dan seterusnya Yang seperti dibahas dalam Pembahasan yang sebelumnya Kelaziman fi'il-fi'il Yang menunjukkan karakter Kanahima seperti Lafadz Nahima Maknanya rakus Kadha' itu sebagaimana Af'alisa jaya If'alalla bermula Lafadz yang mengikuti Wazan if'alalla Walmudohi dan Lafadz yang menyamai Ik'ansasa terhadap Lafadz ik'ansasa Wama dan Lafadz Iktado yang menuntut apa ma Nazofatan terhadap makna bersih Audhanasa atau makna kotor Arodon atau sesuatu yang temporer Autowa'ah atau mutowa'ah Apa'al mu'adda fi'il muta'adi Liwahidin pada satu maful Kamaddahu famtadda Seperti contoh maddahu famtadda Maknanya maddahu memanjangkan Siapa zaid terhadap tali Famtadda maka menjadi panjang Apatali Nah ini Fi'il lazim ya Fi'il lazim itu Bisa dipastikan Satu Dia adalah fi'il yang menunjukkan Makna karakter Wahutima luzu mu'af alisa jaya Ini bisa dipastikan Fi'il-fi'il yang menunjukkan Makna karakter Adalah fi'il lazim Seperti contoh nahima Maknanya rakus Atau syarufa Maknanya adalah Mulya Atau karuma Maknanya adalah Dermawan Dan seterusnya Fi'il-fi'il yang menunjukkan Makna karakter Maka dia bisa dipastikan Adalah fi'il lazim Gitu Kemudian yang kedua adalah Lafaz-lafaz yang mengikuti Wazan if ala la Ini juga dipastikan Ia adalah fi'il lazim Seperti contoh Iqe sya'arro Yang artinya adalah Keriput Atau Iqe ma'ana Yang artinya adalah Tenang Wazan-wazan yang mengikuti Wazan if ala la Semuanya adalah fi'il lazim Bisa dipastikan Adalah fi'il lazim Kemudian Walmudohik ansasa Yang menyamai Lafaz ik ansasa Yakni Lafaz-lafaz Yang mengikuti Wazan if an lala Ya Bisa dipastikan Wazan-wazan Yang mengikuti If an lala Adalah fi'il lazim Kemudian Wamak tadonazofatan audanasa Fi'il Yang menunjukkan Makna bersih Atau makna kotor Itu juga dipastikan Adalah fi'il lazim Seperti contoh Tohuro Yang artinya suci Kemudian nazufa Yang artinya bersih Ini kan menuntut Makna bersih Atau menunjukkan Makna bersih Atau yang menunjukkan Makna kotor Seperti danasa Ya Ini juga fi'il lazim Bisa dipastikan fi'il lazim Atau Fi'il yang menunjukkan Arod Arod itu adalah Sesuatu yang menempel Pada zat Ya Sebuah Ya Sebuah sifat yang menempel Pada zat Dan dia Sifatnya Tidak bertahan lama Gitu Seperti contoh Marido Artinya sakit Ini Bisa dipastikan Fi'il lazim Ya Fi'il yang menunjukkan Arod Arod itu adalah Sesuatu yang menempel Pada zat Dan dia tidak bertahan lama Sesuatunya tidak bertahan lama Kemudian yang terakhir adalah Tawa'al mu'adali wahidin Mutawa'ahnya fi'il muta'adi Pada satu maf'ul Jadi Mutawa'ah itu Kalau dalam Kitab Amfilah Tasrifiyah Bisa diikutkan Wazan Iftala Bisa diikutkan Wazan Tafa'ala Dan seterusnya Mutawa'ah ini Adalah sebuah proses Dimana fi'il muta'adi Mengurangi Satu maf'ulnya Sehingga ketika ada fi'il muta'adi Punya dua maf'ul Setelah dia melalui proses Mutawa'ah Maka dia hanya memiliki Satu maf'ul Fi'il muta'adi Yang memiliki tiga maf'ul Ketika dia melalui proses Mutawa'ah Maka maf'ul yang tersisa Hanya dua Begitu juga ketika Ada fi'il muta'adi Yang hanya punya Satu maf'ul Dia melalui proses Mutawa'ah Maka Satu maf'ulnya ini hilang Karena satu maf'ulnya hilang Otomatis Dia tidak punya maf'ul Akhirnya Nah Kalau seandainya Ada fi'il muta'adi Yang punya satu maf'ul Kemudian Dia Di proses Mutawa'ah Maka Hasilnya ini Nanti dia Tidak punya maf'ul Karena tidak punya maf'ul Berarti dipastikan Dia adalah Fi'la'zim Seperti contoh Mada Zaidun Al-Habla Mada Memanjangkan Siapa Zaidun Zaid Al-Habla Terhadap Tali Mada ini Punya satu maf'ul Yakni Lafaz Al-Habla Kemudian Mada Zaidun Al-Habla Kita proses Mutawa'ah Kita ikutkan Wazan Ifta'ala Semisal Sehingga menjadi Imtadda Al-Hablu Imtadda Menjadi panjang Apa Al-Hablu Tali Gitu Ya Yang menjadi Fa'ilnya ini Kita singkirkan Yang menjadi Maf'ulnya ini Kita Beri Kedudukan Fa'il Gitu Ini namanya Mutawa'ah Ya Wa'addi Laziman Bihar Fijari Wa'in Hudhif Fannas Bulil Munjari Naklan Wafi Anna Wa'ayyat Toridu Ma'ab Dilabsin Ka'ajib Tuhan Yadu Wa'addi Dan Mutadikan Siapa Kamu Laziman Terhadap Fi Lazim Bihar Fijari Dengan Perantara Huruf Jer Wa'in Hudhif Dan Jika Dibuang Apa Harfi Jari Fannas Bu Maka Bermula Bacaan Nasob Itu Lil Munjari Bagi Isim Yang Terbaca Jer Naklan Secara Simai Wafi Anna Dan Dalam Lafaz Anna Wa'an Dan Lafaz An Yad Toridu Terlaku Apa Pembuangan Huruf Jer Ma'am Nilabsin Beserta Selamat Dari Keserupaan Kajib Tuhan Yadu Seperti Contoh Ajib Tuhan Yadu Maknanya Ajib Tuh Kagum Siapa Aku Anyadu Dari Membayar Diat Siapa Kaum Pertama Wa'ad Dila Ziman Bihar Fijari Muta Adikan Laf Il Lazim Dengan Perantara Huruf Jer Seperti Yang Di Awal Bahwa Yang Namanya Fiil Lazim Adalah Fiil Yang Tidak Memiliki Maful Dia bisa Memiliki Maful Jika Dengan Adanya Bantuan Huruf Jer Nanti Huruf Jer Ini Memiliki Faedah Tak Dia Menghantarkan Fiil Lazim Memiliki Maful Seperti Contoh Maror 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 Bizaidin Awalnya Itu Maror Tu Lewat Siapa Aku Maror Ini Adalah Fiil Lazim Dia Tidak Bisa Memiliki Maful Tapi Lafaz Maror Ini Bisa Memiliki Maful Jika Ada Huruf Jer Yang Berfaedah Tak Dia Kalau Dalam Contoh Ini Huruf Jer Yang Berfaedah Takdiyah Adalah Bi Maror Itu Bizaidin Zaidin Ini Adalah Maful Bi Nya Fiil Lazim Maror Dan Maror Bisa Sampai Kepada Maful Bi Berupa Zaidin Ini Dengan Bantuan Huruf Jer Bi Kemudian Wa In Huzif Fannas Bulil Munjari Naklan Maksudnya Adalah Jika Huruf Jernya Dibuang Maka Lafaz Yang Awalnya Dijerkan Oleh Huruf Jer Nanti Dia Terbaca Nasob Tapi Ini Pembuangan Huruf Jer Hanya Berlaku Simai Ya Pembuangan Huruf Jer Itu Hukumnya Simai Tidak Kiasi Artinya Kita Tidak Bisa Membuang Huruf Jer Seenaknya Seperti Contoh At-Toharotu Fi Lugotin An-Nazofatu At-Toharotu Bermula Bersuci Fi Lugotin Dalam Bahasa An-Nazofatu Adalah Bebersih Atau Bersuci Nah Lafaz Lugotin Yang Asalnya Terbaca Jer Oleh Huruf Jer Fi Ini Ketika Fi Sebagai Huruf Jernya Dibuang Maka Lugotin Ini Terbaca Nasob Tapi Pembuangan Fi Pembuangan Huruf Jer Itu Hukumnya Simai Sehingga Kalau Seandainya Fi Dibuang Dan Otomatis Lafaz Yang Asalnya Dijerkan Oleh Fi Ini Terbaca Nasob Maka Jadinya At-Toharotu Lugotan An-Nazofatu Asalnya Fi Lugotin Fi Dibuang Kemudian Lugotin Terbaca Nasob Menjadi At-Toharotu Lugotan An-Nazofatu Tapi Pembuangan Huruf Jer Ini Sekali Lagi Hukumnya Adalah Simai Kemudian Wafi An-Nawa An-Nyattoridu Ma-Amni Labsin Ka-Ajib Tu Ayadu Dalam An-Nak Dan An Berlaku Pembuangan Huruf Jer Dengan Catatan Selamat Dari Keserupaan Dengan Lafaz Lain Artinya Selamat Dari Kesalah Fahaman Seperti Contoh Ajib Tu Anyadu Asalnya Ini Adalah Ajib Tu Min Anyadu Kemudian Min Sebagai Huruf Jer Ini Dibuang Dan Pembuangan Pembuangan Huruf Jer Dalam Contoh Ajib Tu Min Anyadu Ini Adalah Pembuangan Yang Terlaku Artinya Pembuangan Yang Hukumnya Kyasi Setiap Ada Huruf Jer Yang Terletak Sebelum An Maka Pembuangan Huruf Jer Ini Bisa Dilakukan Dengan Catatan Tidak Menimbulkan Kesalah Fahaman Gitu Seperti Dalam Contoh Ini Ajib Tu Anyadu Asalnya Adalah Ajib Tu Min Anyadu Min Yang Terletak Sebelum In Ini Boleh Kita Buang Dan Dalam Contoh Ini Tidak Menimbulkan Kesalah Fahaman Atau Dalam Huruf Jer Yang Terletak Sebelum An Maka Ini Juga Hukumnya Terlaku Pembuangan Huruf Jer Tersebut Seperti Contoh Ajib Tu Min An Naka Ko Imun La Faham Min Terletak Sebelum An Naka Pembuangan Min Ini Pembuangan Huruf Jer Ini Adalah Terlaku Selagi Tidak Ada Keserupaan Jelas Sehingga Jadinya Ajib Tu An Naka Ko Imun Nah Untuk Contoh Ini Ajib Tu Anyadu Dan Ajib Tu An Naka Ko Imun Yang Ada Pembuangan Huruf Jer Hukumnya Terlaku Karena Tidak Ada Kesalah Fahaman Seandainya Menimbulkan Kesalah Fahaman Seperti Contoh Rorib Tu Min An Naka Ko Imun Rorib Tu Benci Siapa Aku Min An Naka Dari Sesungguhnya Kamu Itu Ko Imun Adalah Orang Yang Berdiri Saya Benci Kamu Orang Yang Berdiri Min Yang Terletak Sebelum An Ini Secara Asalkan Boleh Dibuang Berlaku Hukum Boleh Dibuang Tapi Karena Ketika Min Ini Dibuang Akan Menimbulkan Kesalah Fahaman Sehingga Ketika Kita Ucapkan Rorib Tu An Nako Ko Imun Ini Ada Kesalah Fahaman Atau Ada Keserupaan Dengan Lafaz Lain Sebab Yang Namanya Fiil Rohiba Ini Maknanya Bisa Cinta Maknanya Bisa Benci Tergantung Terhadap Huruf Jer Yang Ada Setelah Semisal Huruf Jer Yang Ada Setelah Nya Adalah Fi Maka Makna Rohiba Adalah Cinta Tapi Seandainya Mak Apa Rohiba Ini Setelah Nya Ada Huruf Jermin Atau An Maka Maknanya Adalah Benci Nah Dalam Contoh Rohib Tu Min An Nak Ko Imun Ketika Kita Buang Min Menjadi Rohib Tu An Nak Ko Imun Otomatis Maknanya Ini Akan Samar Sebenarnya Yang Dibuang Itu Huruf Jermin Atau Huruf Jervi Nah Itu Maksud Khawatir Keserupan Ini Begitu Ketika Ada Pembuangan Huruf Jer Tidak Bisa Terdeteksi Oleh Pendengar Mana Yang Dibuang Karena Karena Ada Kesalah Fahaman Semacam Itu Maka Dalam Contoh Ini Tidak Boleh Dibuang Huruf Jernya Sehingga Harus Kita Ucapkan Rohib Tu Min An Nak Ko Imun Tidak Boleh Ada Pembuangan Huruf Jer Tidak Boleh Rohib Tu An Nak Ko Imun Karena Menimbulkan Kesalah Fahaman Gitu Walaslu Bermula Ketentuan Asal Sabkufa Ilin Adalah Mendahulukan Maful Yang Menjadi Fail Maknan Di Dalam Maknanya Kaman Seperti Lafazman Min Al Bisun Dari Rangkaian Al Bisun Man Zah Rokum Nas Jal Yam Maknanya Al Bisun Sungguh Pakaikanlah Siapa Kalian Man Terhadap Seseorang Zah Rokum Yang Mengunjungi Siapa Man Terhadap Kalian Nas Jal Yamani Terhadap Tenunan Negara Yaman Ketentuan Asal Adalah Mendahulukan Maful Bih Yang Secara Makna Menjadi Fail Ini Kasusnya Ketika Ada Fiil Yang Memiliki Dua Maful Yang Dimana Salah Satu Maful Ini Adalah Fail Secara Makna Dan Maful Yang Lainnya Menjadi Ya Maful Secara Makna Dia Secara Lafaz Menjadi Maful Secara Makna Pun Menjadi Maful Tapi Yang Satunya Lagi Secara Lafaz Dia Menjadi Maful Tapi Secara Makna Dia Menjadi Fail Ini Seperti Dalam Contoh Al-Bisun Man-Zarokum Nasjal Yamani Pakaikanlah Orang Yang Ziarah Kepada Kalian Terhadap Tenunan Negara Yaman Nah Orang Yang Berziarah Kepada Kalian Ini Namanya Adalah Maful Yang Secara Makna Menjadi Fail Ya Kemudian Tenunan Negara Yaman Ini Adalah Maful Yang Secara Lafaz Menjadi Maful Secara Makna Pun Menjadi Maful Karena Orang Yang Berziarah Kepada Kalian Ini Adalah Orang Yang Memakai Tenunan Negara Yaman Gitu Karena Ia Adalah Yang Memakai Tenunan Negara Yaman Berarti Dia Secara Makna Adalah Fail Orang Yang Memakai Gitu Ya Sehingga Secara Ketentuan Asal Karena Man Dalam Contoh Albi Sun Man Zaro Kum Nas Jalyaman Memang Secara Lafaz Dia Menjadi Maful Bi Tapi Secara Makna Dia Menjadi Fail Maka Secara Asal Secara Ketentuan Asal Dia Diletakkan Di Awal Ya Dia Didahulukan Peletakannya Al-Bis Ini Fi'il Mut'adi Yang Memiliki Dua Maf'ul Man Ini Adalah Maf'ul Bi Pertama Dari Al-Bis Kemudian Nas Jalyaman Adalah Maf'ul Kedua Dari Al-Bis Dan Man Ini Adalah Maf'ul Bi Yang Secara Makna Menjadi Fail Kemudian Nas Jalyaman Adalah Maf'ul Bi Yang Secara Makna Menjadi Maf'ul Bi Gitu Sehingga Secara Ketentuan Asal Man Ini Kita Dahulukan Tapi Boleh Boleh Saja Maf'ul Bi Yang Menjadi Fail Secara Makna Kita Ditaruh Kita Taruh Di Akhir Semisal Al-Bisun Nas Jalyamani Man Zaharokum Itu Boleh Lafaz Man Yang Menjadi Fail Secara Makna Kita Taruh Di Akhir Itu Tidak Masalah Ya Kemudian Wayal Zamul Aslu Limu Jibin Aro Watar Kudha Kal Asli Hatman Kod Yuro Wayal Zamu Dan Wajib Apa Al Aslu Ketentuan Asal Limu Jibin Karena Perkara Yang Mewajibkan Aro Yang Datang Apa Mujibin Watarkudakal Asli Bermula Meninggalkan Ketentuan Asal Tersebut Hatman Secara Wajib Itu Kodiyuro Terkadang Dilihat Apa Tarkudakal Asli Ya Bahwa Ketika Ada Fi'il Yang Memiliki Dua Maf'ul Bi Yang Dimana Salah Satu Maf'ul Bi'nya Secara Makna Adalah Fa'il Dan Maf'ul Bi' yang Lain Secara Makna Menjadi Maf'ul Maka Ketentuan Asal Adalah Mendahulukan Maf'ul Bi' yang Secara Makna Menjadi Fa'il Ya Tapi Boleh Juga Maf'ul Bi' yang Secara Makna Menjadi Fa'il Ini Kita Akhirkan Gak Masalah Yang Penting Tidak Menimbulkan Kesalah Fahaman Gitu Ya Kemudian Wayal Zamul Asluli Mujib Aro Itu Maksudnya Ketentuan Asal Ini Menjadi Wajib Jika Ada Perkara Yang Menuntut Bahwa Maf'ul Bi' yang Secara Makna Ini Harus Didahulukan Contohnya Seperti Akko itu Zaidan Amron Akko itu Memberi Siapa Aku Zaidan Terhadap Zaid Amron Akan Amr Jadi Fakta Di Lapangannya Itu Saya Memberikan Budak Saya Bernama Amr Kepada Zaid Saya Memberikan Budak Saya Yang Bernama Amr Kepada Zaid Kemudian Diucapkan Akko itu Zaidan Amron Saya Memberikan Zaid Berupa Budak Bernama Amr Gitu Nah Lafad Zaidan Ini Tentu Dia Maful Bi Yang Secara Makna Adalah Fail Karena Zaid Ini Adalah Orang Yang Mengambil Budak Gitu Ya Sedangkan Amron Adalah Budak Yang Diambil Oleh Zaid Karena Sudah Saya Berikan Kepada Dia Itu Jelas Sehingga Zaidan Ini Adalah Maful Bi Yang Secara Makna Menjadi Fa'il Dan Amron Adalah Maful Bi Yang Secara Makna Adalah Maful Bi Ketentuan Asalnya Itu Ya Maful Bi Yang Secara Makna Menjadi Fa'il Ini Didahulukan Dan Dalam Kasus Ini Akko itu Zaidan Amron Ketentuan Asal Itu Harus Berlaku Harus Ditetapkan Akko itu Zaidan Amron Tidak Boleh Kita Balik Tidak Boleh Kita Mengucapkan Akko itu Amron Zaidan Kenapa Karena Ini Bisa Menimbulkan Kesalah Fahaman Sebab Orang Yang Tidak Mengetahui Faktanya Bagaimana Akan Menduga Bahwa Amr Ini Adalah Seseorang Yang Mengambil Budak Bernama Zaid Dan Zaid Adalah Budak Yang Diambil Oleh Amr Kalau Seandainya Kita Ucapkan Akko itu Amron Zaidan Karena Menimbulkan Kesalah Fahaman Semacam Itu Maka Lafad Zaidan Ini Harus Didahulukan Lafad Zaidan Yang Statusnya Adalah Maful Bi Yang Secara Makna Menjadi Fa'il Harus Didahulukan Karena Khawatir Ada Keserupaan Karena Khawatir Akan Menimbulkan Kesalah Fahaman Pendengar Gitu Nah Itu Ya Mujibin Atau Hal Yang Menuntut Berlakunya Ketentuan Asal Itu Ya Karena Kesalah Fahaman Itu Kemudian Kemudian Watar Kudakal Asli Hamman Kod Yuro Meninggalkan Ketentuan Asal Ini Terkadang Dihukumi Wajib Maksudnya Maful Bi Yang Secara Makna Menjadi Fa'il Justru Terkadang Wajib Untuk Dilekakan Di Akhir Ini Kasusnya Seperti Dalam Contoh Akto Itu Ad-Dirhama Sohibahu Akto Itu Memberikan Siapa Aku Ad-Dirhama Terhadap Dirham Sohibahu Kepada Pemilik Dirham Ad-Dirhama Ini Ad-Dirhama Ini adalah maful Yang secara Makna Menjadi Maful Karena Dia Diambil Kemudian Sohibahu Ini adalah Maful Yang secara Makna Menjadi Fa'il Karena Dia yang Mengambil Dirham Nah Lafad Sohibahu Ini harus Diakhirkan Tidak Boleh Ditaruh Di awal Tidak Boleh Kita Ucapkan Akto Sohibahu Ad-Dirhama Kenapa Tidak Diperbolehkan Karena Kalau Seandainya Kita Ucapkan Akto Sohibahu Ad-Dirhama Maka Domir Yang ada Dalam Lafad Sohibahu Itu akan Kembali Kepada Marje Yang letaknya Ada Setelahnya Baik Secara Lafad Secara Pengucapan Dan Secara Derajat Secara Tingkat Karena Secara Tingkat Ketika Ada Dua Maful Bi Yang Salah Satunya Adalah Menjadi Fa'il Secara Makna Maka Tingkatnya Dia Yang Didahulukan Maful Bi Yang Secara Mana Menjadi Maful Bi Ya Diakhirkan Itu Secara Tingkat Kalau Secara Pengucapan Ya Jelas Akto Sohibahu Ad-Dirhama Domir Ini Terletak Sebelum Marje Akto Sohibahu Ad-Dirhama Secara Tingkat Juga Domir Ini Terletak Sebelum Marje Terletak Sebelum Ad-Dirhama Karena Sohibahu Ini Adalah Maful Secara Makna Gitu Nah Karena Menimbulkan Ekses Semacam Itu Ketika Kita Ucapkan Akto Sohibahu Ad-Dirhama Akan Menyebabkan Domir Mendahului Marje Secara Pelafazan Secara Pengucapan Dan Secara Tingkatan Maka Ini Dilarang Karena Dilarang Sehingga Lafaz Sohibahu Harus Diletakkan Di Akhir Sehingga Diucapkan Akto Ad-Dirhama Sohibahu Wahaz Kok yang Didatangkan Apama Jawaban Halnya Menjadi Jawaban Awhusiro Atau Diringkas Apama Perbolehkanlah Membuang Fudlah Jika Tidak Berbahaya Nah Ini Yaitu Fudlah Kemudian Wahaz Fudlatin Ajiz Ilam Yadir Membuang Fudlah Ini Hukumnya Boleh Selagi Tidak Berekses Negatif Selagi Tidak Menimbulkan Dampak Yang Membahayakan Terhadap Maksud Dari Ucapan Seperti Seandainya Kita Berkata Dorobtu Zaidan Saya Memukul Zaid Seandainya Kita Buang Lafad Zaidan Yang Statusnya Menjadi Mafulbi Dan Kita Ucapkan Dorobtu Ini Tidak Masalah Pembuangan Zaidan Yang Sebagai Mafulbi Dalam Kurung Fudlah Ini Tidak Dipermasalahkan Karena Tidak Sampai Menimbulkan Bahaya Nah Kalau Seandainya Pembuangan Fudlah Ini Bisa Menimbulkan Bahaya Makanya Jangan Sampai Dibuang Kahad Fimasiko Jawaban Ini Contoh Pembuangan Yang Sampai Menimbulkan Bahaya Yang Pertama Adalah Pembuangan Mafulbi Yang Didatangkan Sebagai Jawaban Auhusiro Atau Pembuangan Mafulbi Yang Disetatuskan Sebagai Mahsur Atau Lafaz Yang Diringkas Seperti Ketika Mafulbi Ini Menjadi Jawaban Seperti Halnya Ada Orang Yang Berkata Ada Orang Yang Bertanya Mandorobta Siapa Orang Yang Kamu Pukul Kemudian Kita Menjawab Dorobtu Zaidan Saya Memukul Zaid Lafaz Zaidan Ini Menjadi Mafulbi Dan Dia Adalah Mafulbi Yang Didatangkan Sebagai Jawaban Dari Pertanyaan Sehingga Ketika Kita Buang Lafaz Zaidan Ini Tidak Diperbolehkan Kenapa? Karena Dapat Berbahaya Karena Maksud Diucapkan Dorobtu Zaidan Ini Adalah Sebagai Jawaban Seandainya Zaidannya Dibuang Otomatis Tidak Hasil Jawaban Terhadap Pertanyaan Siapa Orang Yang Kamu Pukul Kita Jawab Cuma Dorobtu Saya Memukul Ini Tidak Ada Jawabannya Nah Gitu Membuang Mafulbi Yang Didatangkan Sebagai Jawaban Ini Hukumnya Tidak Diperbolehkan Atau Mafulbi Itu Berkedudukan Sebagai Mahsur Atau Lafaz Yang Diringkas Atau Lafaz Yang Dikhususkan Seperti Kita Mengatakan Madorobtu Ila Zaidan Madorobtu Tidak Memukul Siapa Saya Ila Zaidan Kecuali Terhadap Zaid Maksud Dari Kata Madorobtu Ila Zaidan Adalah Menafikan Pemukulan Kecuali Kepada Zaid Nah Zaidan Yang Statusnya Sebagai Mafulbi Dan Dia Adalah Mahsur Atau Lafaz Yang Dikhususkan Ini Tidak Boleh Kita Buang Sehingga Kita Ucapkan Madorobtu Ini Tidak Boleh Sebab Ketika Kita Ucapkan Madorobtu Berarti Maknanya Saya Tidak Memukul Padahal 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 Adalah Saya Tidak Tidak Memukul Siapapun Kecuali Zaid Sehingga Ketika Zaidan Dibuang Maksud Yang Awal Ini Tidak Akan Hasil Gitu Itu Adalah Pembuangan Pembuangan Fudlah Yang Sampai Menimbulkan Bahaya Menimbulkan Bahaya Itu Dalam Kurung Maksud Dari Pembicara Ini Tidak Hasil Ketika Ada Pembuangan Fudlah Atau Ketika Ada Pembuangan Maful Bih Gitu Ya Karena Ini Bapanya Maful Bih Kemudian Waiyuhdhafu Nasibu In Ulima Wakod Yakunu Hadfuhu Multazama Waiyuhdhafu Dan Dibuang Apa Al Sesuatu Nasibu Ha Yang Menasobkan Fudlah In Ulima Jika Diketahui Apa Nasibu Ha Wakod Yakunu Dan Terkadang Ada Apa Hazfuhu Pembuangan Nasibu Ha Itu Multazama Yang Ditetapkan Apa Hazfuhu Waiyuhdhafu Nasibu Wain Ulima Ini Adalah Pembuangan Lafaz Yang Menasobkan Fudlah Itu Diperbolehkan Jika Diketahui Maksudnya Jika Ada Pertanda Terhadap Pembuangan Lafaz Yang Menasobkan Fudlah Kalau Kita Contohkan Doroba Zaidun Amron Doroba Memukul Siapa Zaidun Zaid Amron Terhadap Amr Yang Menasobkan Maful Bih Berupa Lafaz Amron Adalah Doroba Jadi Yang Menasobkan Maful Bih Adalah Fiil Nah Pembuangan Fiil Ini Diperbolehkan Jika Memang Ada Indikasi Pembuangan Tersebut Seperti Ketika Ada Orang Yang Bertanya Kepada Kita Mandorobta Siapa Orang Yang Kamu Pukul Kemudian Kita Berkata Zaidan Nah Ini Orang Yang Yang Bertanya Akan Faham Maksudnya Adalah Dorobtu Zaidan Orang Yang Bertanya Akan Faham Bahwa Ada Pembuangan Lafaz Dorobtu Gitu Ada Pembuangan Lafaz Doroba Dan Failnya Berupa Tu Dan Yang Tersisa Hanyalah Lafaz Zaidan Gitu Kemudian Wakot Yakunu Hadfuh Multazama Ini Terkadang Pembuangan Fiil Ini Dilarang Ini Kasusnya Seperti Dalam Bab Yang Sebelumnya Dalam Bab Istighol Itu Ya Semua Fiil Yang Menasobkan Isim Sabik Wajib Untuk Dibuang Seperti Contoh Ini Diulangi Lagi Ya Seperti Contoh Zaidan Dorob Tuhu Zaidan Isim Sabik Doroba Adalah Mashul Atau Fiil Yang Dibuat Sibuk Kemudian Hu Adalah Syahil Nah Sebelum Isim Sabik Ketika Isim Sabik Dibaca Nasob Maka Harus Mengira-ngirakan Fiil Yang Sama Dengan Fiil Yang Tampak Sehingga Zaidan Dorob Tuhu Sebelum Lafaz Zaidan Kita Harus Mengirah-ngirakan Lafaz Dorob Tu Sehingga Ketika Dikirah-kirakannya Dorob Tu Zaidan Dorob Tuhu Tapi Dorob Tu Yang Sebelum Zaidan Ini Hanya Dikirah-kirakan Tidak Boleh Ditampak Dalam kurung Dia harus Dibuang Sehingga Harus Kita Ucapkan Zaidan Dorob Tuhu Tidak Boleh Diucapkan Dorob Tu Zaidan Dorob Tuhu Itu Adalah Pembuangan Fiil Yang Menasobkan Maful Bi Yang Dihukumi Wajib Pembuangan Yang Wajib Terhadap Fiil Yang Menasobkan Maful Bi Yakni Kasusnya Dalam Bab Istighol Wallahu Alami Sohab Lahum Fatiha Masjid T T T T Terima kasih.